Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat bersama Riosuki 97 Pada kesempatan hari ini Saya akan menyampaikan 2 berita terbaru dari Persib Bandung Baiklah sobat, kita simak berita selengkapnya Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert Menegaskan tak berminat merekrut pemain U20 Asing atau dari luar negeri Menurut jurutaktik asal Belanda itu Justru akan mematikan bibit pemain potensial yang ada di Indonesia Isu perekrutan pemain U20 asing menjadi sorotan belakangan ini Ini penting untuk sepak bola Indonesia Kita harus melihat talenta yang ada Kita tertarik untuk membawa pemain U20 Dari luar negeri Karena itu artinya kita menghentikan perkembangan kita Dan kita menyetop bakat-bakat yang kita miliki Untuk bermain di liga kita Mau Bandung sendiri akan memanggil 4 pemain dari Diklak Persib Seperti diketahui ada regulasi anyar Yang mewajibkan klub memasukkan 2 pemain U20 Kedalam datar susunan pemain Kita Indonesia dan anak muda harus diberi kesempatan untuk tampil Ucapnya Keempat pemain tersebut direncanakan akan mulai bergabung Pada Selasa 25 Agustus 2020 Tiga pemain masih menunggu hasil swipe test Dan satu pemain muda lainnya Tengah dalam perjalanan menuju Bandung Bila sesuai rencana Mereka akan datang besok Pungkas pelatih Persib Bandung Nomor 2 Tracker Persib Bandung Wonder Lewis baru-baru ini Menjadi sorotan berkat torehan gol Seperti yang pernah dilakukan oleh David Beckham Kalau masih aktif menjadi pesepak bola Gol ala David Beckham ini Dilakukan oleh Wonder Lewis Ketika menjalani game internal Dalam latihan yang dijalani Persib Bandung Pada Sabtu 22 Agustus 2020 Dalam game internal latihan Persib Bandung tersebut Wonder Lewis berhasil mencetak satu gol indah Dari tengah lapangan Yang mirip dengan aksi David Beckham Sejatinya Wonder Lewis mampu mencetak tiga gol Dalam laga internal Persib Persib Bandung dikelompokkan menjadi dua bagian Yakni ada tim biru dan tim hijau Dalam pertandingan internal tersebut Hanya ada satu pemain yang diplot sebagai cadangan Di tim hijau yakni Akil Sapik Puji tanding skuad Persib Bandung Antara tim biru melawan tim hijau Berjalan menarik selama 90 menit Hingga pertandingan tersebut usai Tim biru berhasil meraih kemenangan 5-1 atas tim hijau Kemenangan yang diperoleh tim biru Tidak terlepas dari peran Wonder Lewis Yang tampil beringas Penyerang asal Brazil tersebut Berhasil menciptakan Ad-trick Alias tiga gol ke gawang tim hijau Nah itulah sobat sekilas berita dari Persib Bandung Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan Dan jangan lupa sobat like dan subscribe video ini Terima kasih Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Sub indo by broth3rmax